Intro Halo sahabat Zeta, masih bersama kami tentunya Saya di Betanyus, jadi hari ini saya sedang berada di Peramuka Square Nah di Peramuka Square ini ada yang baru namanya Restoran Skosambel Surabaya Iwakpe Nah selain restoran ini baru, disini itu juga mempunyai menu yang sangat unik Yaitu Dawat Kemayu Jadi Dawat Kemayu ini merupakan Dawat Premium yang menyajikan tanpa santan Nah sahabat pasti penasaran kan? Dawat tapi kok tanpa santan? Nah untuk itu saya akan masuk dan bertanya-tanya jadi terus ikutin saya Nah sahabat Zeta, jadi sekarang saya sudah bersama Mbak Fitriya Selalu kasih disini ya Mbak ya Oke nanti saya akan bertanya-tanya mengenai Iwakpe dan Dawat Kemayu tanpa santan Jadi terus ikutin saya Nah ini beberapa menu dari Dawat Kemayu Jadi disini ada original sama yang topping Toppingnya juga ada tiga, ada turian, langka, dan tape ketan Jadi selain Dawat disini juga menjual makanan yaitu namanya sebuah sambel Iwakpe Surabaya Nah ini menu-menunya Selain Iwakpe disini juga menjual aneka ayam, bibu, nasi mureng, dan lain-lain Jadi ini fiber creamnya ya Mbak ya? Iya Oke ini tadi terbuat diri, apa fiber cream tuh? Fiber cream terbuat diri serapangan dan penyenabati Mbak Jadi aman buat orang yang berkolesterol tinggi Oke jadi ini pengganti santannya ya? Iya Maksudnya kayak gini Nah sahabat Betra jadi ini dia penampilan dari Dawat Kemayu Jadi ini putih-putihnya, ini merupakan fiber creamer Jadi ini tanpa santan ya sahabat Jadi ini putih-putihnya gak santan Dan ini juga ada topping Ini ada topping durian, nangka, dan topek ketan Jadi ini dia beberapa menu yang ada di Iwakpe ya Mbak ya? Ini ada apa aja Mbak? Di sini ada tiga menu Mbak Menu paket Yang pertama menu paket mangut Dapat ini sama ini Menu paket mangut ini ada kuahnya, kuah pedas Yang selanjutnya ini menu paket ikan tuna Dan selanjutnya ini ada menu paket Iwakpe penyet Oke Di sini sudah terkenal Dengan sambelnya yang pedas dan enak Oke ini sepaket gini cuma berapa tadi harganya? Sepaket harganya cuma Rp22.000 saja Mbak Oke cuma Rp22.000 aja ya Sejak kapan sih Mbak? Resto Iwakpe Surabay sama Dawat Kemayu ini didirikan? Restoran ini didirikan sejak tanggal 18 Oktober 2020 Ide pertama kali Resto ini Mbak? Sebenarnya sih online-nya sendiri ya yang suka menak Iwakpe dan juga suka mindo Jadinya online-nya mempunyai ide buat mendirikan Restoran ini Mbak? Ini Restornya Resto Pure buat sendiri apa ikut franchise apa gimana? Restoran ini ikutnya franchise? Di sini kan ada yang menarik ya Namanya itu Dawat Kemayu Katanya itu Dawat Kemayunya itu tanpa santan Nah itu gimana Mbak? Kok bisa tanpa santan? Oh ya, Dawat Kemayu di sini itu tanpa santan Kayaknya baik berkrim Atau krimer Krimer itu terbuat dari serat pangan dan minyak labati Jadi bebas kolesterol, tanpa pengawet, tanpa kemanis Kemayunya itu pakai gulaan asli Jadi ini bebas buat yang penderita diabetes dan penderita kolesterol Kolesterolnya sedikit ya Oke Dawat Kemayunya itu ada berapa varian Mbak? Varian rasanya ada apa aja? Oh di sini Dawat Kemayu itu ada 3 topping Mbak Yang pertama durian, yang kedua nangka Yang ketiga tape ketar Oke, itu ada berapa ukuran Mbak kalau Dawat Kemayunya ada 2 ukurannya Yang pertama medium, yang kedua ukuran laks Itu harganya berapa? Yang medium harganya Rp10.000 Yang ukuran laks harganya Rp12.000 Rp12.000 Kalau buat Iwak P-nya sendiri, ini tuh apa sih Mbak Iwak P itu? Oh iya, Iwak P itu kan Iwak Pari Mbak Iwak Pari Di sini ada Iwak Pari Goreng, ada Iwak Pari Bekar Ada juga Iwak Pari yang dimasak nangut Di sini ada 2, Iwak Pari dan Iwak Gunang Berarti basicnya kayak penyetan gitu ya Iya, basicnya penyetan ada tambahan telur, tabu, tempe, sama lalapan Itu yang paket komplitnya Mbak Mbak, untuk restoranya sendiri ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Restoran ini bukanya dari jam 11 siang sampai jam 8 awam Dan belakang malam itu sudah close up Oke, untuk harinya buka dari hari apa? Iya, harinya buka mulai dari selasa sampai hari minggu Hari Seninnya tutup Oke sahabat beta, jadi itu dia perbincangan saya dengan Mbak Fitria Mengenai Restor Sekolah Sambal Surabaya Iwak Pari Nah, jadi Restor ini tuh menjual seperti semacam penyetan Tapi di sini tuh terkenal dengan Iwak Pari Jadi Iwak Pari itu merupakan ikan pari yang dipanggang Nah, selain itu mereka juga mempunyai minuman yang sangat terkenal Namanya itu Dawat Kemayu Nah, Dawat Kemayu ini merupakan Dawat Tremium Yang kuahnya itu menggunakan paper cream, jadi tanpa santan Nah, untuk pemarisnya sendiri Dawat Kemayu juga menggunakan gula aren Yang pastinya juga rendah kolesterol Nah, untuk itu terus ikuti kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini Serta inspiratif Sampai jumpa